Paks Fobis, salam damai bagi kita semua. Kami mengundang saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus untuk menghadiri webinar yang berjudul Konsili Fatikan II dan Dialog Antaragama, Apa Masalahnya? Seperti yang kita ketahui bersama, sejak Konsili Fatikan II dan seterusnya, gereja katolik mengubah sikapnya terhadap agama-agama lain dan mulai membangun dialog. Perubahan tersebut kemudian menghasilkan banyak hal seperti adanya kegiatan doa bersama hingga penandatanganan deklarasi dengan agama lain. Itu semua merupakan sesuatu yang baru dan tidak pernah terjadi sebelumnya dalam seluruh sejarah gereja katolik. Tapi apakah perubahan sikap semacam itu sejalan dengan kehendak Tuhan bagi gerejanya? Atau perubahan tersebut malah menjadi penggenapan adanya kemurta dan menjelang kedatangan Tuhan seperti yang sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus? Inilah hal-hal menarik yang akan dibahas dalam webinar nanti. Webinar ini akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021, jam 18.30 waktu Indonesia Barat via Zoom. Webinar ini terbuka bagi semua katolik, baik awam maupun klerus. Jika Anda berminat untuk mengikutinya secara langsung, Anda dapat mendaftarkan diri Anda melalui link yang ada di keterangan video. Apabila Anda tidak sempat mendaftar, Anda tetap dapat mengikuti webinar ini melalui tayangan live streaming di YouTube. Terima kasih atas perhatian Anda. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios. Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Confío en tu oración. Aquí, tenemos aplicaciones deде��니 Jiménez, desperdício de las drogas, se encuentren lo que es momento. Se nuestro alimento lo que ya estáblando él, hay una solaarme del pedacín. Recordar con los que ya están dirigidos, Governmentidencia crean una version de las drogas, idadintaintaintaintaintaintainta", firmament bacon, dedicación a Vocês berter a la creação. Terima kasih.